Selamat pagi Halo Bro Ensis Balik lagi bersama saya Iqmal Boik Marketing mobil baru Suzuki Cabang Ciputa, Tangerang Selatan Yang cover pembelian mobil baru Suzuki Cover area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serat Lengkap Bro Ensis Berikut saya bakalan Review tampak depan Dari Suzuki XL7 Jadi Seperti apa Ulasan Tampilan dari mobil Suzuki XL7 ini Langsung aja Bro Ensis Kita pupas tuntas Oke Langsung aja Bro Ensis Ini dia tampilan mobil Suzuki XL7 nya Tipe Alfa Oke Langsung aja kita lihat Ada apa sih di mobil ini Kita lihat dari yang paling atas Ini ada soket antena Dia posisinya ada di tengah Dan ada di depan Jarak sumbu antara antena dan audio Nggak begitu jauh Bisa dipastikan apa Bro Ensis Frekuensi sinyalnya jauh lebih bagus Terus ketimbang antenanya yang jauh-jauh Yang kabelnya jauh Yang kabelnya panjang Kita minimalisir ke atas itu Antenanya elastis Oke Turun lagi ke bawah Ada apa sih Oh Kaca depannya Oke Kaca depannya cukup besar Bro Ensis Untungannya dimana sih Jadi keuntungannya Si pengendara dan Si pengemudi yang ada di dalam mobil XL7 Pandangan ke depan bisa jauh lebih luas Dan Leluasa Melihat Kondisi jalan di depan Oke Bentuknya juga aerodinamis Nggak terlalu tegak Dan nggak terlalu rebah Sehingga Ketika mobil ini melaju cepat Sebagai macam Ini kondisi nggak limbung Karena bentuknya aerodinamis Keren kan Udah pasti Oke ya Kita turun lagi ke bawah Ada apa lagi sih Dari tampak depan ini Nih Oke Kita mudah dulu satu-satu Lampu utama Headlamp Ini udah hologen projector Terang Bro Ensis Tapi nggak bikin silo pengendara yang di depannya Dijamin Ya Lampunya lumayan agak besar Dikombinasikan dengan DRLnya Dari Time Running Light Ada lampu sennya juga Jadi dalam satu panel lampu ini Udah ada semuanya Nggak misah-misah Simple kan Udah pasti Simple tapi elegan Oke Lanjut Disini di tengah-tengahnya ada apa sih Ini grill depannya Ada kuruman-kuruman Berikut emblem Suzuki Kalau kita perhatiin Bro Ensis Ini kisi-kisinya Kisi-kisi Lobang kisi-kisinya Ini cukup besar nih Tuh Pertama Ya kan Keuntungannya Kalau kita lagi cuci mobil Kisi-kisinya ini Bisa kita Bersihin tuntas Tanpa ada debu-debu Yang tersisa Iya dong Karena gampang dibersihin Karena ini kisi-kisinya gede Ya kan Nggak kecil-kecil Kan kadang kita suka lihat tuh Kisi-kisi mobil kecil Kalau kita bersihin Debu-debu Suka pada nyisa Cuman kalau XL7 Bisa dipastiin Debu-debu Pasti bakal Nggak bakal nyisa Tuh Kisi-kisinya gede Yang kedua Sirkulasi udara yang masuk Ketika mobil ini Sedang berjalan Ini jauh lebih optimal Bro Ensis Ya kan Udara masuk bisa lebih optimal Mesin mobil bisa lebih maksimal Ya kan Karena dapat tambahan suplai udara Dari luar Dari kisi-kisi yang lebar ini Tuh Asik ya Iya dong Udah pasti Turun lagi ke bawah Ada apa sih ini Ada fog lamp Oke Semua orang tahu Ini fog lamp Adalah lampu kabut Fungsinya adalah Membantu penerangan Bro Ensis Ketika berkendara di malam hari Terutama di kondisi Jalanan berkabut Jadi Tingkat penerangan Bisa jauh lebih optimal Si pengemendara Bisa jauh lebih nyaman Ketika berkendara Dengan sujuki XL7 ini Asik ya Tuh Terasik Turun lagi ke bawah Ada grill bawahnya tuh Tadi kalau grill atas Sekarang ada grill bawah Grill bawah ini Selain menambah tampilan yang lebih kece Jadi dia diperuntukkan untuk Sirkulasi udara yang masuk ke radiator Ya kan Jadi kalau yang di atas tadi Nambah suplai udara Kemesin Biar lebih optimal Di bawahnya lagi Ada sirkulasi udara Yang dibutuhkan oleh radiator Untuk suplai udara Jadi ini dia ganda nih Tuh Asik ya Tuh Udah yang masuk ke radiator Bakalan lebih maksimal Ya kan Bisa dipastikan Mesinnya juga Oke lah Tarikannya Ya kan Nah ke bawahnya lagi Ada plat Tambahan Ya kan Tuh Yang mencirikan Mobil XL7 nya Jadi ini mobil Extraordinary SUV Jadi walaupun ini mobil keluarga Tapi mobil ini Kesannya mobil SUV Ganteng Kece Bisa kita lihat Sama-sama ya Oke ya Tuh Kita lihat Tampak sampingnya Kita intip Oke Tampak samping lagi Dari sini kita intip Oke ya Ini warnanya Brave Kaki Warna terbaru Dari mobil baru Sujuki nya Warna favorit Oke ya Sekalian buat demonstrasi Buat referensi Bro N6 nya segala macem Kalau ada kebutuhan Mobil baru Sujuki nya Mau ditanyakan soal harga Data Fitur Spek Cover area Segala macem Jangan sungkan hubungin Iqmal Di 0812 1802 6465 Oke Kita intip aja dulu Tampilan depan Udah kita bedah Tampilan samping Tampilan belakang Oke kan Oke banget Oke Bransis Tadi sama-sama Udah kita lihat ya Sedikit review Tampak depan Dari Tampilan Mobil Sujuki XL7 nya Mudah-mudahan Apa yang udah saya In point Bisa manfaat Untuk jadi referensi Pembelian mobil baru Sujuki nya Terus pantengin channel saya Karena Bakalan kita update Tampak samping Tampak belakang Interior Mesin segala macem Kita bedah tuntas Kita kupas Sampai habis Sehingga pada akhirnya Teman-teman Bisa dapatin info Yang akurat Oke Terakhir Jangan lupa Di like Di comment Di share Dan di subscribe Channel saya ini Mudah-mudahan Dengan begitu Saya dapat Terus berkarya Memberikan konten-konten positif Seputar mobil Sujuki nya Secara update Oke ya Jangan lupa ya Hubungin Iqmal Di 0812 1802 6465 Cover Pembelian mobil Baru Sujuki nya Area Jabodeta Bexer Oke Siap ya Thank you Semangat lagi